Intro Ya teman-teman hari ini menindaklanjuti dari perjuangan Mbak Nikita Mirjani mendampingi para korban pinjaman online atau teror-teror yang dialami oleh para korban hari ini Mbak Nikita Mirjani meluangkan waktunya untuk mendampingi laporan tersebut dan Alhamdulillah saya mengapresiasi Polri, Pak Kapolri dan khususnya Kolda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan teror pinjaman online dan Alhamdulillah sudah dua laporan polisi hari ini kami sudah bisa laporkan Mbak Nikita Mirjani, apa aja tuh yang ditanya? Oh enggak, aku cuma kasih support aja karena sesama perempuan kan harus saling support gitu kan Senangnya adalah sekarang laporan pinjaman online sudah bisa diterima oleh polisi yang tadinya kan enggak bisa, agak sulit ya, sekarang udah bisa gitu dan mudah-mudahan jangan karena kita udah ngebantu akhirnya orang-orang pada minjem uang online nih jangan sampai kayak gitu juga gitu dan hutang harus tetap dibayar harus tetap dibayar, tapi bayarnya sesuai sama pinjaman gitu jangan sampai ada pemerasan atau pengancaman gitu jadi ini meneruskan kemarin saya bersama para korban menghadap Bapak Ketua MPR Bapak Bambang Sesatio yang dimana beliau juga sangat kaget melihat masyarakatnya terkena pinjaman online menjadi korban, baik itu secara psikis, secara fisik, secara material, ada pemerasan nah ini pasal-pasal yang bisa kami laporkan pencemaran nama baik, penyebaran data, dan pemerasan dan Alhamdulillah pihak-pihak kepolisian atas dukungan dari Pak Bambang Sesatio Ketua MPR menerima laporan kita hari ini ada, ada, tapi itu dulu, cuma enggak separah sekarang kalau sekarang kan apa yang kita pinjem, dua hari kemudian harus diganti cepat kalau enggak bunga terus berjalan, kan enggak begitu perjanjiannya gitu jadi mungkin biasanya pesan-pesan seperti apa ini sih yang dikasih buat kita? pesan-pesan ya, tetap yang dikebalikin, jangan karena kita bantu akhirnya banyak sekali orang-orang pada meminjem uang online nih dan akhirnya nanti pura-pura diancem atau apa ya Bang ya ini benar-benar yang kita bantu, piur memang korban yang terlalu ditindas, ditindas di Zolimis sampai psikisnya pun kena, sampai ada yang membunuh diri itu yang kita bantu ada, ada yang membunuh diri oh sudah ada yang membunuh diri, sudah ada yang membunuh diri artinya kepada para korban yang dalam kanda petik merasa terintimidasi merasa teror gitu kiranya dapat dibungkinkan untuk membuat sebuah laporan di seluruh Indonesia kita sangat mengapresiasi program dari Bapak Kapolri dengan program presisinya yang kami sangat atusias dan apresiat kutusnya Polda Mengerjaya ya dan sekiranya itu tadi kepada para korban seluruh Indonesia kita silakan untuk kiranya membuat sebuah laporan kepolisian dapat melakukan sebuah laporan kepolisian oh iya pasti dong kemarin juga sudah ya kan sekarang juga makanya daripada di sosial media itu mending langsung datang aja kayaknya biar lebih touching gitu ini bukti komitmen seorang Nikita Mirzani ada di belakang masyarakat khususnya perempuan yang terzolimi harus kita apresiasi Mbak Nikita Mirzani pasal yang diterapkan ya pasal yang diterapkan pasal yang diterapkan oke bang makasihnya ya bang terima kasih